Cerdas, berinovasi, membangun, bangsa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang sudah mulai menjalankan etiketing yang dimulai pasial libur hari raya Idul Fitri. Hal tersebut dikatakan langsung kepala bidang Dinas Pariwisata, Dede Pramiyadi Asmara saat berkunjung ke salah satu wisata Tegal Baru. Ia menyampaikan, di tahun ini Dinas Pariwisata mencoba memberikan bantuan kepada pengelola pariwisata yang masih menggunakan tiket manual. Hal itu bertujuan agar adanya transparansi antara pengelola wisata dan petugas. Adapun, pihak Dinas Parput Karawang memfasilitasi mulai dari aplikasi dan berupa satu buah unit handphone Android serta satu unit printer thermal. Kedepannya, sistem ini akan lebih dikembangkan oleh pihak Dinas Pariput Karawang. Nah, jadi gini, di tahun ini Dinas Pariwisata mencoba memberikan bantuan untuk para pelaku wisata pariwisata yang masih menggunakan tiket secara manual. Nah, kita coba ubah polanya ke sistem elektronik. Maksud dan tujuannya tidak jauh dari upaya memudahkan penggalian data. Selama ini, kita kan kesulitan mengukur berapa jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Karawang. Dengan adanya sistem tiket elektronik ini, secara online kita bisa mengetahui real-time setiap hari. Dan terbukti itu sudah kita laksanakan kemarin di masa libur lebaran. Kita secara real-time bisa memperoleh data cepat dari berbagai tempat wisata. Kemudian yang kedua, tujuannya juga untuk asas transparansi. Jadi, antara pengelola dengan petugas tidak lagi ada yang sembunyi-sembunyi dengan tiket elektronik ini. Kapanpun manajemen ingin mengetahui jumlah wisata yang masuk, mereka bisa tahu langsung. Nah, kita memfasilitasi mulai dari aplikasinya dan juga perangkat berupa satu unit HP Android dan juga satu unit printer thermal. Sengaja kita berikan printer thermal supaya tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk perawatan timpa. Karena tidak menggunakan timpa. Itu juga untuk memangkas biaya lagi bagi para pengelola tidak perlu ke depan membuat cetak tiket. Cukup membeli kertas roll, sudah. Nah, ke depan sistem ini akan kita kembangkan lagi. Kita sudah hubungi beberapa vendor penyedia jasa aplikasi. Jadi, diminta untuk siap-siap mengubah sistem ini menjadi lebih mudah. Karena sekarang kendalanya sistem ini masih mengandalkan jaringan internet. Ke depan, kita akan buatkan, dikembangkan dengan sistem offline, tetapi periodik sistem ini secara otomatis mengirimkan data. Jadi, tidak mengandalkan ada jaringan atau tidak, sistem bisa tetap bekerja, tetapi di waktu-waktu tertentu, otomatis akan mengirimkan data. Kita tidak bisa memaksakan, karena memang pengelola wisata ini mungkin sudah ada yang mempunyai sistem sendiri. Seperti tempat-tempat rekreasi, waterboom, itu kan mereka sudah punya sistem sendiri. Jadi, tidak perlu kita dorong untuk menggunakan aplikasi dari dinas. Yang perlu kita dorong itu yang masih tradisional, yang masih manual. Karena memang membangun sistem kan membutuhkan biaya. Nah, kita memfasilitasi dengan aplikasi dari dinas, tanpa biaya apapun. Sejauh ini, sudah ada 8 destinasi wisata yang menggunakan aplikasi e-tiketing di Kabupaten Karawang. Disparbut Karawang mencoba mendorong yakni wisata yang masih tradisional dan menggunakan tiket manual. Jadi, diberharap bagi para pengelola wisata yang masih menggunakan tiket manual, bisa segera bergabung dengan dinas pariwisata untuk menggunakan aplikasi e-tiketing ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Media Suruni, Muhammad Suryadi, dan Dede Suryana melaporkan. Cerdas, Berinovasi, Membangun, Bangsa Terima kasih.